Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat-sobat sebelumnya yang sudah singgah di channel ini. Pujangga Baru Channel, dan jangan lupa dukung terus Pujangga Baru Channel dengan cara Like, Subscribe, Comment and Share, biar saya lebih semangat membuat konten-konten sejarah tokoh-tokoh dan kata bijak yang memotivasi dalam kehidupan kita, dan tentunya. Semoga sobat-sobat terhibur. Kusdur atau Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh muslim Indonesia yang lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Wahid Hashim, seorang ulama terkenal dan mantan perdana menteri Indonesia. Kusdur dikenal sebagai seorang intelektual, aktivis, dan pemimpin agama yang sangat dihormati di Indonesia. Kusdur memimpin Nahdlatul Ulama NU organisasi Islam terbesar di Indonesia, dari tahun 1984 hingga 1999. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Selama kepemimpinannya, Kusdur dikenal sebagai seorang pemimpin yang toleran dan inklusif. Ia mempromosikan dialog antaragama dan menghargai keragaman budaya di Indonesia. Ia juga memperjuangkan hak-hak minoritas dan memperjuangkan kebebasan beragama. Kusdur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta karena penyakit yang dideritanya. Ia meninggalkan warisan yang besar bagi Indonesia dan dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan berikut ini adalah 20 kata bijak Kusdur yang terkenal. Jangan repot-repot mencari kesempurnaan karena kehidupan ini indah dengan segala kekurangan yang ada. Dalam menghadapi masalah, kita harus mengedepankan kebijaksanaan daripada kemarahan. Ketika kita saling menghormati perbedaan, dunia akan menjadi tempat yang lebih harmonis. Cinta dan kasih sayang adalah kunci untuk memperbaiki dunia yang penuh dengan konflik. Kesederhanaan adalah jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ketika berbicara, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan, apakah itu berguna atau tidak. Keadilan adalah fondasi masyarakat yang adil, tanpanya, kita hidup dalam ketidakseimbangan. Ketika kita memilih jalan yang benar, kita tidak perlu merasa repot dengan penilaian orang lain. Kebebasan bukanlah hak untuk menyakiti orang lain, melainkan tanggung jawab untuk bertindak dengan bijaksana. Jangan biarkan keragaman memecah belah kita, tetapi jadikanlah itu sebagai sumber kekuatan dan kekayaan. Agama sejati adalah agama cinta, yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan merangkul semua manusia. Ketika kita berbagi pengetahuan, kita memberikan cahaya kepada orang lain tanpa merasa kehilangan apapun. Keberanian adalah kunci untuk mengubah dunia. Jangan pernah takut untuk berdiri teguh dalam prinsip kita. Ketika kita mengasihi alam semesta, kita menghargai keberadaan kita di dalamnya. Ketidakadilan adalah musuh bagi perdamaian. Mari bersama-sama melawan segala bentuk ketidakadilan. Ketika kita saling menghargai, kita membangun jembatan ke arah pemahaman dan toleransi yang lebih besar. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Percayalah pada dirimu sendiri. Ketika kita belajar dari masa lalu, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih berarti. Jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti. Kegagalan adalah pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Dalam hidup ini, terkadang kita harus belajar untuk melepaskan dan membiarkan aliran kehidupan mengambil kendali. Semoga kata bijak gusdur ini dapat menginspirasi dan memberikan wawasan positif bagi kita semua. Dan, terima kasih sebelumnya yang sudah singgah di Pujangga Baru Channel. Semoga dengan kata-kata bijak dari para tokoh, tokoh, menjadi motivasi kita dalam berkehidupan. Dan jangan lupa dukung terus Pujangga Baru Channel dengan cara like, subscribe, comment, and share, biar saya lebih semangat membuat konten-konten sejarah tokoh-tokoh dan kata bijak yang memotivasi dalam kehidupan kita. Dan tentunya, semoga sobat-sobat terhibur, sehat selalu untuk sobat semuanya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.